Ya pemirsa kembali di berita daerah Indeks pembangunan literasi masyarakat di kota Pekalongan yang semula peringkat 32 sejawa Tegah pada tahun 2021 di tahun 2023 naik menjadi peringkat 4 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tegah Wali kota Aaf berkatakan bahwa peran orang tua sangat penting untuk mendongkrak naiknya angka literasi Literasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kota Pekalongan Hal ini menjadi sorotan wali kota Pekalongan Ahmad Abzan Arselan Junaid yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan literasi anak-anak Wali kota Aaf menyampaikan pentingnya peran orang tua dalam membantu mengembangkan minat baca anak-anak Dibadah orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengembangkan literasi anak-anak Melalui dukungan dan partisipasi aktif orang tua kita dapat mendorong anak-anak untuk kemar membaca dan menumbuhkan minat mereka terhadap pengetahuan Aaf menekankan pentingnya peran orang tua untuk melakukan kebiasaan baik membacakan buku dongeng berisikan nasihat kehidupan sebelum tidur kepada putra-putrinya Dibadah saat ini banyak anak yang lebih familiar dengan gadget dibandingkan buku Terutama, persentasenya kita belum menghitung itu tetapi dengan alhamdulillah dengan adanya bantuan dari provinsi bantuan dari perpusnas tentang buku-buku yang ada di masing-masing perpustakaan, sekolah termasuk raknya juga itu nah itu alhamdulillah bisa meningkatkan literasi di kota Pekalongan dimulai memang dari anak-anak siswa-siswi nah ini untuk orang tua juga gak kalah penting dalam arti dulu kita dengan orang tua kita itu sebelum tidur itu kan dibacakan dongeng nah kalau sekarang anak-anak belum tidur tapi dikasih smartphone untuk menonton film dan sebagainya ini ayo dikembalikan lagi seperti dulu jadi anak-anak ini dengar cerita tentang cerita kerakyatan ya dongeng sebelum tidur seperti mak kancel dan sebagainya itu juga harus diperdengarkan lagi supaya anak-anak itu lebih tertarik terhadap literasi dengan adanya perhatian dan peran aktif dari orang tua diharapkan literasi di kota Pekalongan dapat terus meningkat dan membawa dampak positif dalam perkembangan pendidikan di kota Pekalongan Rafid Fajribatik TV melaporkan Pekalongan Pekalongan Pekalongan